Oke, Assalamualaikum, Halo Youtube Ngelanjutin part 2 kemarin Sekarang masuk ke part 3 Dimana kita bakal nge-save atau nge-upload project ini ke akun Instagram kita Caranya cukup gampang Yang pertama-tama, kalau misalnya judul aplikasinya masih untitled Kita save dulu Save-nya bebas aja di sesuai kalian Oh iya, disini kalian jangan usah bikin folder baru ya Nanti kalau misalnya di save, langsung otomatis dibikinin foldernya sama aplikasi ini Misalnya, FacePaint F Save, oke, selesai Lalu, disini ada icon tanda panah ke atas Kalian klik, lalu kalian export Nah, biasanya di otomatis ke exportnya ke dokumen Nah, apa yang dimaksud dengan tanda panah ke atas ini? Nah, tanda panah ke atas ini adalah nge-export si project itu Kalau misalnya Android Studio kan nge-exportnya itu dalam bentuk file APK Nah, kalau ini dalam bentuk file ARPK Ini pokoknya file project exportnya ya Bukan file project yang aplikasinya Jadi, kalau udah jadi ini Kalian bisa nggak bisa ngedit-ngedit apapun dari file ini Kalian cuma bisa ngedit-ngedit dari file si projectnya itu Nah, kalau projectnya itu Nah, ini Nah, ini Nah, kalian cuma bisa ngedit pada file dengan ekstensi ARPROJ Kalau yang AR export, nggak bisa Bahkan kalau mencoba di decode juga, nggak bisa Soalnya belum ada yang bikin Oke Berarti file AR exportnya udah ada Sekarang kita balik lagi ke situs pake ARHUB Nah, buat yang nggak tau Kalian bisa tonton video tutorial yang pertama Yang part 1 Linknya saya kasih di deskripsi Oke Tampilan Kalau kalian baru bikin pertama kali Di sini pasti kosong ya Ini dasar-dasar efek saya yang udah Rilis di akun Instagram saya Kalian bisa cek sendiri Jadi, username-nya saya kasih deskripsi video Oke, yang pertama-tama Kalian klik pada tombol upload efek Nah, di sini kalian pilih destinasi efeknya Misalnya Instagram Lalu kasih efek namenya FacePaint F Atau mungkin Fpaint ya Nah, ini keren lagi Fpaint Lalu, di sini ada penjelasan efek owner Nah, the Facebook profile or page That will manage the efek Nah, ini akun Facebook kita Dan Instagram account This account follower will be able to see the efek When browsing efek in the Instagram account Blah-blah-blah Nah, ini yang penting banget Dimana akun Instagram kalian Wajib banget Disinkronisasikan dengan akun Facebook kalian Kalian bisa search tutorialnya di Google Tentang bagaimana cara menghubungkan akun Instagram dengan akun Facebook Pasti banyak lah yang bikin tutorial kayak gitu Kalau nggak ada mungkin bisa saya jelasin di part selanjutnya Ya, Insya Allah Oke, next Oh, back lagi Ntar, ntar Ntar, ntar Back lagi Di sini ada brand or product promotion Nah, misalnya kalian udah pro ya Udah open pembuatan secara massal, secara publik Lalu, pada filter kalian mengandung efek Eh, mengandung efek Mengandung sebuah merek produk Misalnya Produk Apa ya Misalnya Buka palak gitu Buka lapak lah Hantu ada Itu kan produk ya Produk sebuah startup unicorn Gitu atau apalah Nah, kalian wajib centang yes ini Ya Pokoknya wajib Oh, kalau bukan produk Kalau misalnya di efek kalian nggak ada produk-produk Atau brand-brand gitu Yaudah abaikan Lanjut Next Nah, di sini ada efek icon Efek iconnya Bisa kalian set Atur sesuai keinginan kalian Misalnya di sini saya kasih Ya Ini aja Wajib square ya Iconnya Wajib square 512 x 512 Atau 200 x 200 Itu minimumnya Jangan persegi panjang Jangan apapun Nah, ini efek filenya Kalian drag and drop Atau klik Lalu upload Continue Nah, di sini Kalian bakalan diminta Buat ngetes efek kalian Kalian klik pada Show in Show in Instagram Nanti efek kalian bakal muncul Di Akun Instagram kalian Dan kalian cek pada Apa itu namanya Kamera Ya, pokoknya cek pada Bagian ketika kalian mau bikin stories Lalu cek pada daftar filternya Nanti bakalan muncul filter kalian Dengan icon yang kalian upload Untuk ini Kayaknya saya skip dulu ya Kalian bisa tes langsung sendiri Lalu di sini pada kategori Pilih kategori sesuai efek yang kalian bikin Kalau ini kan face paint Harusnya Berarti kamera efek Atau Funny Phantom Event Color Like Nah, ini kamera style Kalau gak salah Lalu demo videonya Nah, buat demo videonya itu Adalah Video Ya, video Instastories kalian Yang kalian save Dimana videonya itu Lagi pakai efek kalian Kalian save Kalian upload Kesini Lalu klik next Nah Kalau udah sampai sini Kalau misalnya Kalau ini udah selesai Kalian tinggal next next sec aja sih Untuk saat ini Saya lagi gak bisa Bikin video demonya Soalnya lagi malem Pencahayaan dikit Oke, sampai sini aja tutorial Tata Satu lagi Disini kan ada tulisan review information ya Nanti kalian bakal diminta Penjelasan secara rinci Bagaimana efek kalian bekerja Nah, kan kalau yang ini kan Cuman face paint ya Kasih aja penjelasan dalam Bahasa Inggris Hanya Menggunakan Hanya menggunakan Face paint Berbentuk F Pada wajah pengguna Simple Cuman gitu doang Nah, nanti proses verifikasinya Atau proses aproval Dari tim-tim Spark AR-nya Untuk saat ini Sampai Untuk saat video ini dibuat Bisa sampai 2 minggu Kenapa? Karena yang bikin filter itu Banyak Nah, semenjak Instagram buka Buka Ya, ngetutup close beta-nya Jadi open beta Ya, jadi banyak yang bikin Dan banyak juga Antrian A profile-nya Sedangkan Tim pakai AR itu Sangat sedikit Ya, gak sampai 200 sih Cuma sedikit Setahu saya Oke, sampai sini aja Semoga bermanfaat Malah Maaf Kalau penjelasan saya Kurang jelas Dan banyak Cincong-nya Makasih Sub indo by broth3rmax